Pemerintah Kota Tangerang memusnahkan 4.837 botol minuman keras beralkohol di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Pemusnahan ribuan botol miras tersebut dilakukan bersama dengan pihak Polres Metro Tangerang Kota, DPRD Kota Tangerang, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Ribuan botol miras dari berbagai merek dan kemasan tersebut dihancurkan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tangerang ke-29 tahun. Melalui pantauan wartakotalife.com, minuman keras yang dimusnahkan tersebut dikemas dengan menggunakan plastik, botol air mineral, hingga botol kaca, yang terdiri dari berbagai merek, seperti bir bintang dan angker, anggur merah orang tua, VB, Raja Wali, serta Jiu. Ribuan botol miras itu dihancurkan dengan cara dilindas atau digiling dengan menggunakan dua buah kendaraan berat, yakni bulldozer. Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah mengatakan, Pemusnahan minuman keras tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang. Pemusnahan minuman keras ini merupakan bentuk penerapan perda nomor 7 tahun 2005 tentang lalu peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang. Ujar Arief Wismansyah.